Intro Menjelang puasa Ramadan 1445 Hijriah yang tinggal menghitung hari, masyarakat masih merasakan dampak dari kenaikan harga bahan pokok. Meski seminggu terakhir harga mulai cenderung stabil, namun lonjakan harga beberapa minggu lalu telah mencapai titik tertinggi yang membuatnya belum terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Seperti di Pasar Jagasatru, Kota Cirebon, pembeli memang masih memadati pasar untuk membeli kebutuhan pokok seperti biasanya. Namun dampak kenaikan harga bahan pokok beberapa waktu lalu tetap membuat sebagian besar masyarakat kesulitan untuk menggapai berang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau pada pengeluaran harian mereka. Seperti Ibu Rumah Tangga, Fitriah menuturkan, beban pengeluaran harian akibat kenaikan harga bahan pokok tak hanya berdampak pada pengeluarannya untuk membeli bahan masakan, namun juga pada pengeluaran untuk jajan anak-anaknya yang juga meningkat. Sedangkan penghasilan suaminya yang tidak begitu berubah membuatnya harus semakin pintar mengalokasikan dana yang tersedia. Beras terutama ya, minyak, sama bumbu-bumbu dapur, sayur-mayur, ayam, daging juga itu semuanya naik cukup. Jadi cukup kerasa lah gitu bagi kami ibu-ibu rumah tangga yang kebutuhan biasa sekian, jadi nambah, penghasilan tetap gitu kan. Pedagang sayur keliling yang juga berbelanja di pasar Jagasatru, Kesi, dan Karju menerangkan, meningkatnya harga kebutuhan pokok membuat semakin berkurangnya jumlah barang yang bisa mereka dapatkan dari modal yang tiap hari biasa dikeluarkan. Mereka juga makin mengurangi keuntungan dari margin penjualan untuk mempertahankan konsumennya agar tetap dapat berbelanja. Pokoknya begini, mohon ke pemerintah ini mau bulan seci remadon, tolong semua harga dituruhin. Ya gitu, harapan masyarakat tuh gitu lah. Apalagi mau bulan remadon, kita makan harusnya bergiji ya. Wah, harus cukup gitu. Pokok utama sih, tolong beras diminta dituruhin. Kalau beras turun, insya Allah sayuran juga ikut turun. Beberapa gerakan pangan murah yang marak dilakukan di berbagai daerah di Cirebon masih meninggalkan PR tersendiri. Harga bahan pokok yang masih bercokol di posisi yang belum banyak digapai kebanyakan masyarakat mulai mengakibatkan kenaikan kebutuhan lain. Dari pengeluaran harian rumah tangga yang makin meningkat dan tidak sejalan dengan penghasilannya, serta pedagang kecil yang keuntungan yang makin berkurang tiap harinya.